Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Zikir la ilaha illallah seratus kalinya. Makanya ini wiritan standar tariqah-tariqah. Setiap bada sholah wajah la ilaha illallah seratus kali. Ila bahasahullah angin langi akan hu ing abad sindan allahu kusti Allah yaumal qiyamati ing dalam dino qiyamat. Wa wajuhu hali utawi wajahi abad iku kalkomari koyoran bulan. Laylat al-Badri ing dalam wenghini purnama. Bulan purnama. Walam yurfa'lian oratin angkat li ahadin ketwi wong suici yaumai izin ing dalam dino qiyamah. Opa amalun amal afdhulukang lui utamu min amal hii sangking amale abad. Ila man angin wong kuala kang ucapakan sopaman. Misraqau lihi ing padani ucapani abad. Au zada utawan ambai sopaman. Rasulullah s.a.w. Menganjurkan kita memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Seratus kali dosisnya pada sholah. Ini standar wiritan yang diamalkan oleh tariqah-tarikah itu. Kalau kita mampu baca itu la ilaha illallah seratus kali. Siapa orang wiritanya la ilaha illallah seratus kali. Maka dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Wadeng. Dan tidak ada pahala yang lebih besar dari itu. Ini menunjukkan keutamaan zikir. Semua orang hendaknya berusaha memperbanyak zikir ini. Afzul zikri la ilaha illallah. Ini semakin banyak. Semakin bagus. Selanjutnya Rasulullah s.a.w. Mengatakan Orang yang ngamuk-ngamuk. Dalam artian ini duka cita yang berlebihan. Ratumul khutut itu. Wasyakkal juyub. Wasyakkal nyuwek nyuwek sopohuwa. Al juyuba ing pira-pira kantong. Maksudnya Pakaiannya dirobek. Orang yang melakukan duka cita dengan cara kalap, wangi, dirinya ditabui, bajunya dirobek-robek ya. Itu bukan ajaran Islam. Tidak boleh orang melakukan duka cita, mengekspresikan kesedihan dengan cara yang tidak wajar. Kalau zaman dahulu ya, seperti itu. Nangis, terus dirinya ditabui sendiri, bajunya dirobek-robek, membuat suasana itu kacau-balau. Mungkin hari ini masih ada yang seperti itu ya. Jadi berduka itu wajar, boleh. Orang ditinggal mati sedih, ya. Tetapi tidak boleh berlebihan sampai merobek-robek baju, memukul-mukuli diri, ya. Seakan-akan tidak rito dengan takdirnya Gusti Allah. Ya kita sedih wajar. Ditinggal mati, kak sedih sopoh. Tetapi jangan mengekspresikan kesedihan itu dengan cara jahiliyah. Itu cara jahiliyah. Jadi sambat-sambat meratapi kematian dengan cara yang berlebihan. Kalau kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berduka itu ya, memperbanyak zikir, mendoakan, bukan dengan cara ekspresi yang apa itu berlebihan. Jangan mengekspresikan kesedihan dengan cara yang tidak sopan, warah-marah, bengok-bengok. Menangis dalam tahap wajar boleh berbesmili, menitik air mata. Itu sebagai ungkapan apa, duka. Boleh-boleh. Tapi tidak boleh sampai teriak-teriak, sampai menjerit-jerit ya. Orang harus meyakini semua hal ini terjadi merupakan takdirnya Gusti Allah. Harus diyakini seperti itu. Ya kalau boleh memang kita ini ya kepingin kumpul selama-lamanya. Orang tua kita, kekasih kita, semua orang ya kepinginnya begitu. Tetapi apapun yang terjadi, itu sudah digariskan oleh Gusti Allah. Jangan berlebihan. Mutafakun alaih hadis, mutafakun alaih. Selanjutnya, kala Rasulullah s.a.w. Kalau orang itu sedang emosi. Jangan memberikan keputusan ketika dia sedang emosi. Orang ini kalau emosi, ini kan tidak stabil. Orang emosi itu mulutnya lebih cepat dari pikirannya. Sehingga dia tidak berpihak pada yang benar. Bisa jadi panas, sentimen, marah. Maka Rasulullah s.a.w. Melarang seorang hakim atau seorang pemimpin membuat keputusan di tengah waktu marah. Supaya tidak sampai merugikan orang lain. Jangan memberi hukum. Jangan mengambil keputusan ketika situasi panas, emosi, marah. Ini juga terjadi kalau dalam rumah tangga, emabahnya. Ketika situasi panas, Jangan mengambil keputusan. Akhirnya seringkali yang terjadi perceraian. Itu gara-gara situasi panas, Diterusno. Yowis, ngamuk-ngamuk, begatan. Setelah itu menyesal. Dalam situasi emosi, Jangan mengambil keputusan. Kalau bisa itu diam dulu. Jadi kalau istrimu marah-marah, Kau menengok. Atau kamu marah, Istrinya harus diam. Masing-masing harus ada yang bisa menahan diri. Karena kalau emosi lawan emosi, Yowelut, Peiring pecah, TV dibuanting. Ini kan orang kesetanan. Orang emosi ini kan kesetanan. Makanya jangan mengambil keputusan Ketika kamu masih emosi. Kalau kamu sedang emosi marah, Jangan mengambil keputusan. Diam aja dulu. Tahan dulu. Keputusan yang dilakukan saat emosi, Itu tidak seimbang. Lebih banyak dasar kebenciannya. Ini yang membuat banyak orang rumah tangga kacau. Perceraian. Ya ini karena emosi dituruti. Sebaiknya, Kalau kamu mau emosi, Diam aja dulu. Diam. Udu. Diam. Sak ngamuk-ngamuk. Sak marah-marahnya. Cobalah diam sejenak. Supaya kamu tidak membuat keputusan yang salah. Kalau kamu mengambil keputusan dengan emosi, Maka kamu akan menyesal. Bahkan orang emosi ini kadang bertindak bodoh. Bertindak konyol. Tidak rasional. Hentikan. Kalau kamu mau marah, Diam dulu. Berwahul jama'ah. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Amin. 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 Laisamin amaliyawumin. Laisa ora ono ikumin amaliyawumin. Sangking amaliyawumin. Sallallahu alaihi wa sallamu alaihi wa sallam. Maksudnya ada amal ini, amal ini Amal ini, amal Faizah ma'aridho narikani loros sopal mu'min wang mu'min Qolat mongkong ucap senten al-mala'ikatu malaikat Dauin ini ya Rabbana aduh bangerangkulo Amdukaw teka wala panjungan lupani fulanun fulan Iku kot habis tahu teman-teman ngeker tuan Ngeker itu menahan karena sakit tidak bisa bergerak Ngeker-ngeker itu mencegah dia dari gerakannya Hu ingman fayakulu mongkodaw subarubu pengheran Ikhtimu mungkasonusiro lahu maring abdul mu'min Alamithli amalihi ingatasi padani amali mu'min Hatta yabru'a sehingga waras soko mu'min Auyamutautomatis soko menggunu mu'min Jadi Rasulullah s.a.w. mengajari kita ini suai istiqomah Sebab orang itu akan dinilai dengan apa yang terakhir dia lakukan Kalau dia itu biasanya sholat jama'ah rajin Kok tiba-tiba dia sakit Maka dia tetap dihitung sebagai orang sholat berjama'ah Karena biasanya dia sholat jama'ah Jadi semua amalan semua kebaikan itu ditetapkan Dipungkasi maksudnya ditetapkan disitu Kalau orang itu biasanya baca Qur'an Terus kemudian dia sakit sibuk pergi Tetap dia dapat pahalanya membaca Al-Qur'an Makanya usahakan amalan-amalan itu konsekuen Biasakan mempunyai amalan yang awet Istiqomah Baca Qur'an, zikir, wirid Itu akan dijadikan pegangan nuli malaikat dalam hari berikutnya Kalau kamu setiap hari baca Qur'an Maka setiap hari itu kamu dihitung sebagai baca Qur'an Seandainya kamu sakit Tidak bisa baca Tetap dihitung seperti biasa Inilah pentingnya orang melakukan amal Sejarah istiqomah Dilatih istiqomah ini dilatih Baca Qur'an Alhamdulillah tadi malam Ada wisuda tahfid Ternyata anak perempuan lebih rajin Daripada anak laki-laki Tadi malam yang hafal 30 juz Yang laki-laki berapa? Dua Yang perempuan? Sebelas Bayangkan Isin dari lanang-lanang Masa anak perempuan hafal 11 orang? Hafal Qur'an 30 juz Yang perempuan tadi malam 11 Yang laki-laki 2 Dua Mestinya kamu malu Lanang gak Kalah Harusnya laki-laki ini harus lebih baik ya Tadi malam Tadi malam wisuda Al-Qur'an Yang hafal 25 Perempuan berapa? Perempuan berapa? Dua Yang laki-laki 0 Yang hafal 20 Perempuan berapa? 4 Laki-laki 0 Kok kalah Yang laki-laki Yang laki-laki Kok kalah Yang laki-laki Tadi siap Kita hafal 10 Ini sanggantuan Cua Masa tadi malam itu saya lihat anak perempuan Yupuda Tafit 15 juz Banyak Sepuluh jus Luruh Teluh Ayo kamu ini harus dipacu semangatnya Kalau perempuan bisa Laki-laki harus bisa Harus disemangatkan Saya tadi malam itu melihat Alhamdulillah Anak-anak sudah rajin hafal Quran Tapi wedo Tolong supaya di Di intensifkan Pak Renzi Ayo anak-anak ini disuruh Saya kepingin hafal Quran ini Semakin banyak Tak kasih uang tadi malam Satu juta Pira jumlah Memang ilang Hari hafalan memangiku catatkan lah Yang hafal 10 jus berapa 15 jus Itu harus diapresiasi Anak perempuan bisa Tadi malam anak perempuan Yang hafal Quran Berapa itu? Banyak Jangan kalah kamu itu Harus Tunjukkan kamu mampu Insya Allah Kalau istiqomah pasti bisa Selanjutnya Kalau Rasulullah S.A.W Laisa min amali yaumin Laisa ora ora min amali yaumin Sangking amali Laisa ora ora ikumin Sangking golongan kita Bukan golongannya Kanjeng Nabi Tidak diakui Sebaik golongannya Kanjeng Nabi Sopoman wong Lami arham Kang ora melasi Sopoman Sohi rona Ing wong Cili Kita Maksudnya Nabi Menganjurkan Umat Islam ini Saling mengasihi Yang lebih besar Harus mengasihi Yang kecil Sencil Ucah tiga itu linan Bukan golongan Nabi Muhammad Bukan golongannya Umatnya Rasulullah S.A.W Siapa orang yang Tidak bisa Mengasihi Yang lebih kecil Walam yakrif Lan orang Awru Sopoman Hakko kabirona Ing hake Wong gede Kitong Artinya Kita ini harus Saling hormat Yang tua Menghormati Yang muda Sebaliknya Yang muda Harus Menghormati Yang tua Jadi Orang yang Muda Harus Mengerti Bukan golongan Umat Nabi Yang tidak Ngerti Bagaimana Menghormati Orang yang Lebih Tua Lebih tua Ini bisa jadi Karena ilmunya Walaupun masih muda Tapi ilmunya Lebih pintar Harus dihormati Kita ini Menghormati Orang alim Karena dia dianggap Tua Lebih tua Dalam bidang Ilmunya Atau dalam Kebaikannya Lebih tua Lebih Lebih apa Dia ini Lebih Khusuk Lebih tertib Harus Dimuliakannya Hendaknya Orang-orang Islam Ini saling Menghormati Atau orang itu Lebih tua Usia Secara umum Ojo kuduh Ada jilik-jilik Usia Pengantik Ada jilik Biasa Nah Nang sing Gede Nyeluk Kang Nyeluk Cak Ngaduh Ojo Ada jilik Nang ada Gede Nyeluk Tul Main Mat Kang Belajar Kalau di Lirboya Ini Biasa Begitu KB Harus Jeluk Kang Nanti Kang Apa Kang Apa Jeluk Kang Biasa Kan Hurmat Nyeluk Uang Sing Api Kalau Kayak Gini Mas Sam Mas Nyeluk Konjani Sing Api Nyeluk Arek Dek Ceng Ceng Panggil Orangnya Dengan Nama Yang Baik Dek Arek Cili Dek Dek Sing Gede Nyeluk Sing Cili Dek Tolong Dek Dek Sama Dek Sing Cili Nyeluk Yang Gede Cak 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 Biasakan Saling Menghormat Yang Besar Harus Menyayangi Yang Lebih Kecil Yang Kecil Harus Menghormati Yang Lebih Besar Lebih Besar Dalam Arti Usianya Atau Ilmunya Atau Lebih Besar Akhlaknya Atau Nasabnya Ya Harus Dihormati Yang Lebih Bagus Memang Orang Itu Tambah Tua Tambah Api Kata Rasulullah S.A.W Khairun Nas Mantola Umruhu Wahasuna Amalu Orang Yang Baik Itu Yang Usianya Tambah Amalnya Juga Menjadi Lebih Baik Ini Harus Dihormati Tapi Tambah Tua Tambah Biayaan Ya Enggak Berhak Dihormati Makanya Di pondok Ini Ada Yang Lebih Tua Pengurus Yang Lebih Senior Tua Jambal Jambal Jambalan Yang Lua Yang 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 Kecil Juga Begitu Biasakan Budaya Ini Saling Hormat Yang Besar Jangan Mentang Mentang Sing Cili Ihojok Mekiti Ada Cili Mekiti Cili Tapi Tau Wambeng Jila Saling Menghormati Ini Budaya Hadis Walaya Gunung Walaysa Minna Terus Walaysalan Orakno Iku Minna Saking Golongan Kita Sopaman Wong Hussana Kan Bucuk Sopaman Nain Kita Orang Yang Bucuk Bukan Golongannya Kanjeng Nabi Maksudnya Bucuk Ngapusil Menipu Dagang Tidak Jujur Men Hussana Walaysa Binna Bukan Golongan Kanjeng Nabi Orang Orang Yang Tidak Jujur Orang Yang Menipu Contoh Ini Tidak Barang Ngelek Di War Api Rambutan Kecut Dari Legi Ini Legi Kabe Barang Kelu Kecut Ya Biasa Pak Kecut Yang Ngomong Kecut Ini Jorok Lagi 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 Kecut Pak Kecut Sijia Kecut Kabe Jangan Menipu Siapa Orang Menipu Bukan Golongannya Kanjeng Labi Dodolan Sing Jujur Belajar Jujur Penting Dalam Jual Beli Ya Dalam Sehari Hari Dalam Berhubungan Sing Jujur Jujur Menduk 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 Itu Namanya Tidak Jujur Menipu Orang Tua Malam Hari Kan ada Aturan Tidak Boleh Ke Luar Pondok Tadi Malam Saya Ada Lihat Di Rumah Pocokan Masih Ada Anak Kesitu Itu Harus Dihukum Tidak Boleh Bungi Bungi Loh Nah Pocok Andil Awas Tidak Gundul Perhatikan Itu Balik Malam Hari Jangan Ada Anak Ke Rumah Tetangga Itu Gundulan Tumannya Malam Di Malam Saya Lihat Ada Disitu Di Rumah Pocok Itu Itu Apa Mahunya Kamu Disitu Kamu Harus Niaga Ini Pondok Jangan Kamu Malam Luyur Dirasa Ini Tonggore Isin Mesti Tangga Sebelahnya Itu Tahu Mesti Mikir Apa Siar Pondok Bungi Bungi Seperti Gunung Jelek Kamu Itu Dilihat Orang Kamu Itu Gede Semut Aku Tadi Malam Saya Lewat Kelihatan Itu Di Rumah Pocokan Itu Ada Berapa Anak Disitu Sudah Saya Bilang Tidak Boleh Ambal Malam Hari Jelek Itu Kamu Malam Hari Keluar Itu Dilihat Tetangga Anak Pondok 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 Ini Makanya Saya Minta Ini Tertipkan Keamanan Malam Jangan Keluar Terus 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 Meremol Merem Terus Tidak Suka Kasus Anak Ke Kampung Kampung Dulu Sudah Pernah Ada Kejadian Ditangkep Kampung Lepun Rondo Disini Disini Jangan Malam Hari Tolong Perhatikan Bengi Seturuh Loh Loh Pusirek Nguyur Malam Itu Jelek Sangat Jelek Anak Di Mondok Nakal Itu Kalau Sudah Nguyur Malam Sebab Kalau Nguyur Malam Ngerokok Jajan Terus Akibat Mencuri Sumber Kerusahaan Tadi Malam Saya Lewat Di Sebelah Itu Masih Ada Laku Ya Repot Kati Tak Parani Ya Gak Enak Betong Gak Tak Parani Kondik Ulau Pohik Gunung Jadi Ini Harus Perhatikan Tidak Boleh Pergi Ke Tetangga Tetangga Saya Ini Sedang Memikirkan Asrama Ini Muta Pindah Ke Dekat Masjid Sana Jika Nanti Tidak Gembo Ini Sedih Kalau Malam hari Kamu Ngeluyur Akibatnya Sudah Banyak Anak Yang Gagal Mondo Gak Gak Ngaji Problemnya Yaitu Malam hari Ngeluyur Lalu Ngeluyur Akhirnya Ngantuk Ngaji Ngantuk 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 Sekolah Ngantuk Ya Ini Yang Menyebabkan Kegagalan Tidak Boleh Malam Harus Tidur Menyebab Anak Gagal Mondo Itu Malam Tidak Tidur Pagi Tidur Tidak Sekolah Wah Itu Bahaya Harus Dicegah Indikator Iman Yang Sempurna Menurut Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Apabila Dia Mencintai Melakukan Perbuatan Untuk Orang Lain Seperti Dia Melakukan Untuk Dirinya Sendiri Ini Orang Mu'min Yang Benar Seperti Itu Jadi Orang Mu'min Harus Bermanfaat Orang Mu'min Harus Menjadi Orang Yang Baik Jangan Pernah Menyakiti Orang Lain Orang Mu'min Tidak Boleh Nyakiti Orang Lain Orang Mu'min Tidak Mengganggu Yang Lain Lakukan Untuk Orang Lain Seperti Kamu Melakukan Untuk Dirimu Sendiri Jadi Kamu Berbuat Untuk Orang Seperti Kamu Ingin Diperlakukan Kalau Kamu Tidak Mau Ditipu Jangan Melibu Kalau Kamu Tidak Mau Disakiti Jangan Menyakiti Lakukan Untuk Dirimu Sendiri Kamu Itu Dirimu Sendiri Seandainya Diakali Gelam Jangan Melakukan Untuk Orang Lain Apa Yang Kamu Tidak Mau Diperlakukan Pada Dirimu Ini Aturan Emas Ini Aturan Hidup Di Semua Tempat Dimanapun Di Pondok Di Rumah Dimana Saja Perlakukan Orang Lain Seperti Kamu Memperlakukan Dirimu Sendiri Sing Enak Be Sing Ramah Kamu Seneng Gak Lihat Orang Cocok Seneng Berat Cemberut Mendelik Seneng Berat Kalau Tidak Mau Jangan Begitu Jangan Mendelik Bisa Elek Orang Mendelik Bisa Terlik Sing Acer Jadi Orang Islam Yang Ramah Yang Menyenangkan Apalagi Ini Kita Bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Bulan Maulid Ini Harus Banyak Memperingati Maulid Dengan Mendengarkan Mempelajari Kisah Hidup Kanjeng Nabi Supaya Hidup Hidup Kita Ini Baik Sebab Nabi Itu Contoh Terbaik Rasulullah itu Contoh Yang Baik Dan Contohnya Itu Dari Golongan Mu Sendiri Sehingga Bisa Ditiru Karena Rasulullah Itu Manusia Sehingga Sama-sama Manusia Bisa Ditiru Kalau Nabi Muhammad Itu Superman Repot Niru Dia Superman Tapi Nabi Itu Manusia Nabi Muhammad Itu Dari Golongan Mu Manusia Makanya Bisa Dicontoh Kalau Seandainya Itu Malaikat Gak Gisa Dicontoh Malaikat Gak Dian Dui Malaikat Gak 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 Sulit Dicontoh Sulit Tapi Karena Nabi Ini Manusia Seperti Kita Ya Makan Ya Tidur Ya Punya Istri Maka Bisa Ditiru Gimana Nabi Memperlakukan Istri Lihat Tiba Maulid Semua Itu Menceritakan Nabi Pada Rumah Tangga Gimana Nabi Waktu Kecil Nabi Berdagang Nabi Berperang Nabi Dalam Apapun Sebagai Pemimpin Sebagai Kepala Rumah Tangga Sebagai Imam Sholat Semuanya Ada Contoh Makanya Allah Mengatakan Lakut Kana Lakum Firasul Lillahi Uswadun Hasanah Nabi Contoh Yang Sempurna Sudah Tidak Contoh Lebih Kanjeng Nabi Ayo Belajar Maul Bahasa Ngom Tidak Joket Joket Disskotik Mencak Mencak Jaga Ada Baca Sholawat Yang Baik Joket Joketan Ya Boleh Orang itu gembira Boleh Tapi ekspresinya itu Seperti karaoke Seperti sopan Dan yang kedua Isinya maulid itu Harus dibaca itu ya sejarah itu Supaya hidup kita ini baik Hidup kita ini niru Kanjeng Jadi orang mu'min yang baik Muka-muka kita semua Dapat syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam